selamat pagi bertemu kembali dengan ibu dia arumsasi dalam pelajaran ekonomi untuk kelas 12 hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yaitu mengenai jurnal pengeluaran khas nah mengenai jurnal pengeluaran khas ini kalian sudah belajar teorinya dari video pembelajaran saya yang lalu maka ibu dia disini hanya mengingatkan bahwa jurnal pengeluaran khas nanti tujuannya adalah untuk mencatat transaksi dalam perusahaan dagang yang berupa pengeluaran khas atau pengeluaran uang tunai jadi hari ini ibu dia akan memberi contoh soal disini ada beberapa bukti transaksi ya oke ada beberapa tanggal yang disana dan ini nanti akan masuk dalam jurnal pengeluaran khas dengan format disini ada tanggal keterangan referensi lalu di bagian debitnya adalah utang dagang pembelian akun serba-serbi yang dibagi dalam akun referensi dan jumlahnya oke ya ini untuk debitnya sedangkan untuk kreditnya adalah potongan pembelian dan khas ya jadi disini pengeluaran khas artinya nanti ya ada khas yang berkurang maka khas kalau berkurang itu kan di kredit ini materi yang ada di semester yang lalu termasuk ketika memberi potongan pembelian berarti akan mengakibatkan kredit ya nah sedangkan disini nanti ketika ada yang namanya membeli suatu barang secara khas atau tunai berarti kan pembeliannya bertambah ya dan mungkin untuk membayar utang katakanlah seperti itu berarti nanti utangnya kan berkurang lah kalau utang berkurang itu di sebelah debit termasuk nanti mungkin disini untuk membayar berbagai macam biaya-biaya atau hal yang dikeluarkan oleh perusahaan maka ini masuk dalam akunnya ya ini di sebelah debit oke kita mulai ya yang pertama kita lihat dulu contoh soalnya disini ada tanggal 1 Januari masih toko pelangi ya berarti disini 1 Januari membayar utang dagang kepada CV Sintesa Jakarta sebesar 26.500.000 dengan potongan 2% DKK nya nomor 201 jadi kalau kita ingat kemarin itu ketika kita belajar mengenai jurnal pembelian atau istilahnya membeli secara utang maka kan disini menimbulkan utang kepada CV Sintesa nah ketika akan dibayar kan memakai uang tunai maka ini masuk dalam jurnal pengeluaran kas sekarang kita tuliskan disini berarti disini awalnya ya tanggal 1 Januari 2019 membayar utang kepada CV Sintesa tulis disini CV Sintesa Jakarta sebesar 26.500.000 ini kita kali seribu berarti kita tulis disini kali seribu saja supaya mudah kali seribu jadi tiga angka di belakangnya tidak usah ditulis ya seribu nah oke sekarang disini sebesar 26.500.000 dengan potongan 2% nah disini utangnya adalah 26.500.000 yang dibayarkan berarti disini 26.500 ya 26.500 ya ini kali seribu harusnya oke nah ini kali seribu ini harusnya ada angka 0-0-nya ini ya ini ketutupan ini oke 26.500 gini aja dulu oke dengan potongan 2% dari BKK bentar oke sekarang kita ulangi ini memang agak susah karena memang ada tertutup dengan ini ya nah ini tadi membayar 26.500.000 dengan potongan 2% ya kan nah kalau potongan 2% berarti disini nanti masuknya disini ada potongan pembelian berarti sama dengan 26.500.000 tadi dikalikan 2% 2% ini kan syarat pembayaran ya kan berarti 530 sehingga sebenarnya kas yang dikeluarkan oleh perusahaan berapa ya kan karena 530 ini adalah potongannya sehingga sebenarnya yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah 26.500.000 ini dikurangi dengan 530 sehingga 25.970 itu yang dikeluarkan oleh kas perusahaan tetapi berarti utang perusahaan berkurang 26.500 oke mudah ya sekarang yang kedua disini ya tadi BKK nya adalah nomor 201 kita bisa tuliskan disini 201 ya terus yang kedua membayar beban gaji karyawan untuk bulan Desember 2018 nah sekarang perhatikan disini akun-akunnya sudah ada beban gaji karyawan belum belum kan maka nanti beban gaji karyawan akan masuk di akun ini jadi kalau dalam transaksi ini akunnya belum ada berarti masukkan di kolom serba-serbi yang ini dia di debit oke sekarang kita mulai dulu ini nomor 2 atau tanggal 2 Januari ini gaji karyawan berarti nama tokonya kita lewati karena ini intern kemudian disini langsung masuk beban gaji karyawan besarnya adalah 4,620 langsung 4,620 ya 4,620 lalu ini artinya beban gaji bertambah di sebelah debat mengeluarkan uang kas jadi membayarnya gaji karyawan pakai uang kas berarti kasnya juga berkurang sebesar 4,620 oke semoga bisa dimengerti ya oke nah ini nomor BKK nya adalah 202 oke gini terus sekarang tanggal 3 3 Januari ya dibeli spare part secara tunai ya karena nama toko nya gak ada spare part itu perlengkapan ya nah kemudian berarti masukkan disini ya masuk di serba sebi spare part ya harganya adalah 1.800.000 tulis disini belinya pakai uang kas berarti mengeluarkan uang kan berarti kasnya berkurang di kredit 1.800.000 nomor BKK nya adalah 203 ini tulis disini aja 203 mudah ya sekarang tanggal 9 kita lihat ya tanggal 9 disini ya tanggal 9 membayar utang pada CV adidaya tulis dulu CV ya CV adidaya ini sebenarnya di jurnal pembelian yang kemarin sudah ada ya kalau kalian cocokkan membayarnya BKK nya nomor 204 ya kemudian yang dibayar itu utang dagangnya 18.000 ya atau disana kan 18 juta tapi tadi kali seribu berarti disini 18.000 ini utangnya dibayar sekian 18.000 berarti utangnya berkurang di sebelah debit kreditnya tadi kan membayar memakai uang kas tapi ingat disini ada potongan 2% sama seperti yang tadi berarti sama dengan 18.000 ini dikalikan 2% ketemunya 360 maka perusahaan itu hanya mengeluarkan uang kas berapa 18.000 ini dikurangi dengan 360 ya sebagai potongan tadi ya oke gitu bisa kan mudah jadi yang dikeluarkan adalah 17.000 6.40 mudah ya semoga tidak terlalu cepat dan kalian bisa memahami oke 16 sekarang 16 Januari ini ya membayar beban listrik dan telpon sebesar 4.50 BKK nya nomor 205 berarti disini kan tidak ada nama tokonya langsung BKK bukti keluar kasnya kita tulis 205 lalu tadi beban ya listrik dan telpon berarti masukkan di serba serbi beban listrik dan telpon ya oke disini adalah 4.50 ribu berarti langsung kali seribu atau 0.3 nya tidak ditulis 4.50 mengeluarkan uang kas berarti sama untuk membayar beban listrik telepon ini 4.50 gitu salahnya terus tanggal 17 membayar utang pada CV Sintesa oke ini ya 17 ini saya ringkas dulu supaya kelihatan langsung disana ya membayar CV Sintesa CV Sintesa Jakarta ya oke sebesar 10 325 ya 10 325 ya BKK nya 206 lalu ada potongannya 2% berarti sama masuk potongan pembelian utangnya ini 10 325 dikalikan 2% sama dengan 207 kasnya berapa 10 325 ini dikurangi 207 gitu caranya ya mudah terus sekarang 24 membayar beban iklan 300 300 ribu BKK nya 207 tulis dulu ya lalu beban iklan ya masukkan serba serbi beban iklan 300 300 ribu ya beban iklan didebet 300 ribu kasnya untuk membayar berarti berkurang atau dikeluarkan 300 ribu gitu caranya mudah sekarang yang nomor atau tanggal 25 ya oke tanggal 25 kita lihat disini dulu bunyinya adalah membayar angsuran pinjaman pada bank ekonomi sebesar 15 juta berarti tulis disini bank ekonomi angsuran pinjamannya berapa yang dibayar 15 juta masuk disini ya 15 juta beban bunganya 262 500 ya tulis disini diserba serbi gak boleh dijadikan satu beban bunga 262 koma 500 ya oke kemudian setelah itu BKK nya 209 ini tulis seperti ini ya ini menjadi 263 karena apa namanya pembulatannya tapi ini sebenarnya juga gak boleh dibulatkan kita ini aja biar keluar semua ya oke jadinya ini kita keluarkan semua ya oke nah kemudian berarti yang dikeluarkan oleh perusahaan kasnya berkurang berapa tadi membayar utang banknya 15 juta ditambah ya beban bunganya 262 maka disini ya munculnya angkanya adalah 15 262 500 ini saya keluarkan juga 0 nya ya 0 3 ini juga oke gitu ya 15 262 dari utang banknya dan beban bunganya oke ini lagi tadi kita lihat kalau dari soal nomor 25 atau tanggal 25 BKK nya 208 ini saya koreksi dulu ya tadi saya ketiknya kok 209 ini 208 sudah saya koreksi terus sekarang kita lihat tanggal 29 ya 29 itu kita lihat membayar utang pada CV limas berarti tulis dulu CV limas ya utangnya yang dibayar adalah 20 500 BKK nya 209 oke 20 500 karena disini tidak ada potongan atau penjelasan berarti kasnya langsung berkurang sebesar 20 500 ini ya potongan pembeliannya kosong karena tidak ada keterangan untuk membayar atau diberikan potongan sekarang tanggal 30 nya 30 itu membayar beban gaji bagian penjualan berarti otomatis langsung masukkan kolom serba serbi disini ya beban gaji penjualan dan administrasi sebesar berapa 4.500 ya oke 4.500 tapi disini 4.500.000 ya ini makanya ini kan maunya saya keluarkan akhirnya ya 4.500.000 kemudian disini muncul lagi ini beban gaji administrasi ya beban gaji administrasinya 6.000.000 atau 6.000 kalau kali 1.000 ya 6 ya seperti ini ya oke nah ini yang ini karena beban penjualan dan administrasi sendiri ini saya hapus ini saya sendirikan ya kan oke ini tanggalnya sebenarnya sama ya tanggal 30 tapi ada 2 transaksi yang mengenai beban gaji ya sehingga yang dikeluarkan adalah oleh kasnya adalah disini 4.500.000 dan 6.000.000 atau 6.000 ya oke ini juga seperti ini ya oke 003 nya saya keluarkan juga aja biar tidak bingung karena disini tadi ada yang 500 di belakang ya oke mudah ya nah ini yang tanggal 30 yang berupa pembayaran beban gaji penjualan dan administrasi dibedakan sekarang tanggal 30 lagi ini dalam soal ada soal terakhir ya Tuhan Yuda sebagai pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadinya keperluan pribadi kemarin dinamakan prive masih ingat ya oke BKK 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 nomor 21 angka yang diambil sebagai prive 1.500.000 berarti disini tanggal 30 yang berikutnya 21 ya kemudian prive itu akan masuk dalam akun beban serba serbi disini oh sorry bukan beban serba serbi tapi masuk dalam serba serbi tapi akunnya namanya prive pengambilan pribadi tapi ingat prive atau pengambilan pribadi itu bukan merupakan beban karena ini adalah kepentingan dari seorang ya atau pemilik perusahaan privenya diambil 1.500.000 ya seperti ini 1.500.000 ya sehingga cashnya juga berkurang 1.500.000 mudah ya oke caranya seperti itu ya nah tanggalnya selesai kita kerjakan ya ini tadi jadi ada sekian tanggal ini coba kalian lagi lihat lagi ya perhatikan jadi disini harus dibaca dengan teliti ya cukup banyak jadi kalau dari awal nggak paham memang agak susah nah sekarang kita akan melihat dulu ya yang ini oke ini keseluruhannya tadi karena saya ringkas ini saya lebarkan sekali lagi ya supaya kalian bisa melihat keseluruhannya keseluruhannya yang sudah dikerjakan tadi nah oke jadi disini ada beberapa transaksi sudah kalian lihat ya terus ini langsung kita jumlahkan untuk keseluruhannya ya ini nanti jumlah keseluruhannya ini ya kita lihat dulu berarti disini juga harusnya dikeluarkan angkanya 3 ini juga ya karena tadi ada yang 500an itu susah juga nanti ya ini juga 3 angka ini juga nanti biar nggak membingungkan ini juga ya tadi soalnya di atas belum oke gitu ya jadi ini akhirnya kali seribunya tidak jadi aja karena sudah ditulis lengkap ya oke ini gini ya sekarang kita lihat ya jumlahnya adalah ya kita zoom dari yang ini semuanya ya oke semuanya ketemunya 93 25 kita jumlahkan kesini karena zoom semuanya ya oke nah sekarang berarti kita melihat jumlah debitnya adalah yang ini ya jumlah debitnya yang ini ya berarti nanti kalian harus menjumlahkan jumlah debitnya ini 93 25 ditambah 94 32 kita lihat disini sama dengan ditambah 93 25 ditambah 94 32 500 jumlahnya 109 757 ya oke kemudian sekarang kreditnya berarti kredit ini kolomnya terdiri dari potongan pembelian dan kas berarti ini dijumlahkan juga sama dengan 109 500 ditambah 108 661 ribu ini sekarang kalian perhatikan jumlahnya sama atau tidak ya sama kan nah berarti kalian mengerjakan seperti ini betul karena sudah diperoleh keseimbangan oke kalau ini belum seimbang antara jumlah debit kreditnya berarti masih salah kalian cek dari atas ya oke itulah akutansi kalau di atas itu salah biasanya belakangnya juga salah maka kalian harus hati-hati ya jadi nanti ending terakhirnya kalian jumlahkan debit dan kreditnya itu harus seimbang atau sama kalau ulangan mengerjakan seperti ini ya oke mudah sekali lagi saya ulangi jurnal pengeluaran kas adalah untuk mencatat pengeluaran perusahaan secara tunai ya sehingga akan berakibat kepada utang dagang berkurang di sebelah debit pembelian bertambah di sebelah debit dan beban-beban bertambah di sebelah debit tetapi diikuti dengan kas yang berkurang di sebelah kredit serta potongan pembelian berkurang di sebelah kredit kalau memang ada syarat pembayaran oke formatnya tolong perhatikan inilah kita belajar mengenai jurnal pengeluaran kas jadi memang kalian harus perhatikan formatnya saja memang lebih banyak dan untuk pengerjaannya harus lebih teliti dan yang terakhir jangan lupa debit dan kreditnya harus kalian seimbangkan oke terima kasih selamat jumpa di video pembelajaran yang selanjutnya yang kemudian yang yang terima Terima kasih.